hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview kopiko Blanca ini kopiko dari Filipina ya kalau gak salah ya tapi diproduksinya di Indonesia kopiko ini memang segmennya untuk ekspor ya kalau dalam lokal itu Torabika ini sepertinya model lain seperti yang Torabika Krimi Latte kopiko Blanca it's so creamy katanya dari ditambah dengan New Zealand milk yang versi terbarunya ini sebenarnya sudah lama ya pertengahan 2010-an sudah masuk di Filipina sudah ada logo halal emuinya beratnya 30 gram ya gambar kopi ya kalau Torabika Krimi Latte itu eh gulanya dipisah kalau ini tidak kita lanjut ke bagian belakang ya secara komposisi memang enggak jauh beda dengan Torabika Krimi Latte sepertinya ini komposinya non-diary creamer terus juga dan sebagainya ini bisa dibaca sendiri komposisinya ada informasi legisinya di bawah terus diatasnya informasi alergen ini informasi legisinya dengan bahasa Inggris ini produksinya oleh PT Torabika Kasmesta jadi importnya ini oleh Filipina ya produk of Indonesia jadi ini dipasarkan dipasarkan di Filipina saja it's so creamy cara menyiapkannya 80 celsius 120 mil oh hanya sedikit airnya ya oke seperti itu dari segi tampilan kemasan dari kopiko Blanca lalu bagaimana dengan hasil seduhannya saya akan seduh dulu kopinya dari kopiko Blanca oke sudah saya seduh dari kopiko Blanca nya lalu bagaimana dengan hasil seduhan kopinya nah ini adalah hasil seduhan kopinya ya terlihat begitu creamy ininya juga cukup tebal meskipun tas tebal seperti yang creamy pom kopi malaysia ya suara ini juga lebih terang jadi untuk segi kopinya berasa tapi yang lebih berasa banget ada segi krimnya krim susunya begitu berasa banget makan rasa kopi dan manisnya lumayan pas ya tapi cita rasanya ini enak ya agak jauh beda dengan yang Torabika Krimi Latte ya yang berasa krimi dari susunya gitu direkomendasikan untuk dicoba dari kopiko Blanca nya ini kopiko Filipina Oke sekian review produk kali ini bagaimana pendapat kalian silahkan subscribe di komentar jumpa untuk klik dan juga subscribe agar ketinggalan video video terbaru dari Tafakur sampai jumpa di review produk lainnya bye